Jawa'ah, oh Jawa'ah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk Jawa'ah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu mau tak kenal usia dengan bintang tamu Dinda Mahira. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Bu, ini kita rekap lagi ya Bu ya, pembahasan sebelumnya ya Bu ya. Tadi yang pertama apa Bu? Hakikat kemati, hakikat kematian. Yang kedua, kenapa masih banyak orang yang tidak mengingat kemati, kematian. Yang ketiga, faedah mengingat kematian. Dan yang keempat, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Nah kalau gitu langsung aja deh nih, Ustadz Abu Fidah, mohon izin. Ustadz, ini kan kita serem ya, takut ya Ustadz ya. Kalau ngeliat anak muda sekarang banyak banget yang wafat, mohon maaf sebelumnya, mengenaskan meninggalnya. Nah ini gimana nih Ustadz, apa aja sih penyebab setelah kematian? Nah silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang pada saat mengalami kematian nanti ada yang menyesal luar biasa. Salah satunya adalah orang-orang yang diberikan umur di dunia ini, kemudian umur di dunia ini tidak dipakai ibadah secara maksimal. Maka mereka akan menyesal. Di dalam surat Al-Munafikun di ayat 10 itu dikatakan bahwa Allah memerintahkan kepada kita semua, wahai orang-orang beriman, kata Allah, segeralah menginfakkan harta kalian, bersedekah. Karena nanti pada saat harta itu tidak dipakai untuk sedekah, malah dipakai hanya untuk berfoya-foya itu tidak akan berguna apa-apa. Ada orang-orang nanti yang sudah wafat pada saat di alam barzah menyesal sekali. Kenapa? Kenapa hartaku dulu tidak aku pakai untuk bersedekah? Kenapa hartaku dulu aku pakai hanya untuk bersenang-senang saja? Dimana semua perhitungan itu ada sebentar lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang menyesal pada saat wafat nanti, yaitu orang-orang yang tidak mendengarkan nasihat orang lain. Ini banyak sekali sekarang, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda yang merasa, wah saya baik-baik saja, saya yang penting tidak zolim sama orang, saya yang penting tidak pernah nipu orang, tapi ya tidak sholat saja. Subhanallah. Ini bahaya sekali. Bahkan-bahkan di dalam Riyadus Salihin, Kitab Riyadus Salihin dari Imam An-Nawawi, beliau menukil salah satu hadis riwat dari Al-Bukhari. Di bab ke-12, beliau menulis tentang suatu atau sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ada hamba-hamba Allah, barang siapa yang nanti sudah mencapai usia 40 tahun, namun di usia tersebut dia belum membawa amal yang cukup di hadapan Allah SWT, maka celakalah dia. Dan bahkan Allah tidak akan menegur seorang hamba pada saat apa sudah dipanjangkan umurnya, hatta ya beluga sitina sanatan, sampai 60 tahun, dia belum membawa amal ibadah yang cukup, maka Allah tidak akan tegur dia, walaupun dia mengaku bahwa dirinya adalah orang beriman, walaupun muslim. Dan hukuman bagi orang-orang yang seperti ini, akan dibenamkan di neraka yang paling dalam, sampai mereka berteriak-teriak di dalamnya. Ada di dalam surat Fatir di ayat ke-37 itu, dan mereka berteriak-teriak di dalamnya. Apa yang mereka teriakan? Ya Allah keluarkan kami di sini, kami berjanji gak mau berbuat amal buruk seperti yang lalu-lalu. Keluarkan ya Allah. Apa kemudian kat Allah? Bukankah sudah aku panjangkan umurmu? Sementara di umur kamu yang panjang itu, kamu gak berpikir. Ada orang-orang yang umurnya sama sudah berpikir. Dan sudah ada orang yang memberikan peringatan kepada kalian. Kok gak berpikir? Ayah anda bunda, kalau kita nonton misalnya atau melihat Hafiz Cilik itu, Hafiz Quran, mohon maaf, enam tahun hafal enam jus. Sepuluh tahun, tiga puluh jus. Kita empat puluh tahun, enam puluh tahun berapa jus. Nonton acara itu, nangis, oh Masya Allah, ini luar biasa anak-anak, selesai nangis, bangga, bangga, bangga. Selesai acara, nangisnya selesai. Gak ngambil Quran juga. Gak ngambil Quran juga. Nah mau berapa orang yang dihadirkan kepada kita untuk memberikan peringatan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah orang-orang yang tidak menegakkan sholat. Maka kalau akan menyesal pada saat sudah wafat. Alhamdulillah. Semana alhamdulillah. Ustaz berarti ini salah satu penyesalan ketika orang-orang meninggal nanti, orang-orang tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Salah satunya itu. Nah itu yang sekarang lagi semarak banget. Insya Allah, betul. Betul sekali. Jadi diingetin malah balik marah. Betul. Balik-balik seperti itu. Nah, wazubillah min zalik. Ya. Ini langsung aja Ustaz Abu Fidah tetap di tengah bersama saya. Karena saat ini kita sudah tersambung dengan satu penelpon. Mohon izin, Ustaz Maulana dan juga Umi Maki. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mbak ceritanya Mbak. Ya, Ustaz dan Ustaz ini bertanya. Saya ada rencana ingin segera menikah. Tapi kemudian... Oh, maaf ini Mas ya. Ini dengan Mas ya. Mohon maaf ya. Silakan Mas. Ya. Saya ada rencana ingin segera menikah. Tapi kemudian hari ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan. Kemudian pernikahan tersebut dibatalkan oleh orang tua dan mempelai wanita. Itu membuat orang tua saya jatuh sakit dan meninggal dunia. Bagaimana solusinya Pak atau Ustaz? Ya, terima kasih Mas. Umi Maki silakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya membatalkan dari pihak perempuan karena sebelumnya sudah merencanakan tapi Mas yang membatalkan begitu? Karena ada pekerjaan. Ya, karena ada pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaiknya ada di dalam Al-Quran dikatakan yang lalu biarlah berlalu. Jadikan apa yang telah kita lakukan adalah pelajaran bagi kita. Kemudian yang kedua, ikutilah seperti yang dilakukan oleh Imam Ali. Imam Ali ketika ada seseorang yang menyakiti dirinya, beliau tidak langsung menyalahkan orang itu. Apa yang dilakukan oleh Imam Ali? Imam Ali langsung introspeksi diri. Bisa jadi orang itu menyakiti dirinya karena diri sendiri telah menyinggung perasaannya. Puntan sedikit saya ingin umpamakan. Misalnya kita punya pekarangan. Di dalam satu pekarangan kita tulis dilarang membuang sampah sembarangan atau buanglah sampah pada tempatnya. Kita sudah tulis jelas-jelas tiba-tiba ada orang yang membuang sampah sembarangan. Kira-kira siapa yang salah? Kita atau orang lain yang membuang sampah? Orang lain? Baik. Apakah ibu sudah menyiapkan tempat sampah ketika ibu memerintahkan untuk membuang sampah pada tempatnya? Kita harus introspek. Sudah belum kita siapkan tempat sampahnya. Bagaimana orang bisa membuang sampah pada tempatnya sementara tempat sampahnya kita tidak siapkan? Sekarang tempat sampah sudah kita siapkan. Orang masih membuang sampah sembarangan. Apa? Siapa yang salah kira-kira? Kita atau orang lain? Orang lain? Oke. Sudahkah ibu memberi contoh? Sudahkah kita memberi contoh bagaimana cara kita membuang sampah yang baik? Jangan-jangan kita yang belum bisa memberi contoh bagaimana kita membuang sampah yang baik. Jadi itu Imam Ali kalau ada orang yang menyakitinya terus introspeksi diri. Dan ini yang harus dilakukan mohon maaf. Introspeksi diri tentunya karena yang lalu sudah mungkin mengecewakan pihak dari wanita. Wallahualam. Terima kasih Umimaki. S.A.W. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran Allah berfirman juga. Wasa antakrohu syai'a wa huwa khairul lakum. Bahwa ada hal-hal yang menurut kita ini kok kayaknya buruk banget buat kita. Kok ini kok kayaknya musibah bagi kita. Tapi ternyata mungkin itu yang terbaik menurut Allah SWT. Oleh karena itu beristighfar. Perbanyak istighfar. Perbanyak merendung introspeksi diri. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ini pertanda dari Allah? Ataukah kita hanya ingin mengikuti syahwat kita? Pokoknya harus dia. Harus dia. Harus dia. Sementara Allah sudah banyak memberikan tanda-tanda bahwa jangan dia. Jangan dia. Bukan untukmu. Nah ini dia. Oleh karena itu introspeksi dan yakinkan diri lagi memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan jalan yang terbaik untuk antum insya Allah. Amin. Maksudnya silahkan. Makasih banyak kepada Umi Maki dan Ustaz Abu Fida. Umi Maki sudah mempaparkan introspeksi diri. Kemudian Ustaz Abu Fida mengajarkan buat kita untuk berbaik sangka kepada Allah. Kalau saya ayo semuanya yang lagi nonton Islamit Indah. Kasus ini bukan saja kasus yang dialami oleh mas tadi yang menelpon. Tapi banyak kasus yang terjadi. Sudah janjian mau menikah tidak jadi. Nah karena bisa jadi ini juga ikut andil setan untuk menggagalkan pernikahan itu dengan adanya gangguan dari setan. Setan mengganggu manusia ketika akan menikah dengan tiga cara. Yang pertama menimbulkan keraguan-keraguan. Bisa enggak ya? Boleh enggak ya? Ini yang pertama. Kemudian membuat memperlihatkan keburukan pasangan. Memperlihatkan keburukan pasangan sehingga pernikahan itu tidak jadi. Dan yang ketiga adalah membuat dirinya laris. Ternyata ada yang mau sama saya lagi. Ih kalau begitu putuskan saja. Karena ada yang mau sama saya. Betul tidak? Ketiga hal ini adalah godaan setan. Makanya cara yang terbaik. Terima kasih banyak kepada orang-orang tua kita. Mengajarkan buat kita untuk memperbaiki diri. Jelang pernikahan. Perbanyak ibadah jelang pernikahan. Makin dekat kepada Allah jelang pernikahan. Supaya setan makin menjauh. Sehingga pernikahan makin disegerakan. Amin. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Ya mas semoga tadi sudah jelaskan oleh guru-guru kita. Bisa menjadi solusi yang terbaik. Instropeksi diri. Berpersangka baik sama Allah. Dan mempersiapkan diri untuk segera menikah. Insya Allah ini yang terbaik yang diberikan sama Allah. Amin. Amin ya Rabbah. Amin. Ya terima kasih banyak untuk Ustaz Abu Fidah dan Ustaz Maulana. Mohon izin. Umi Maki tetap di tengah bersama saya. Umi. Ini gimana nih Umi. Ada yang bilang kalau kematian itu Allah lebih sayang sama hambanya. Nah makanya kita harus mengikhlaskan kepergian seseorang yang mendahului kita. Nah tapi sebenarnya apa sih maksud dari kematian. Kalau kematian itu adalah bukti cinta Allah kepada kita. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah. Benar sekali pada hakikatnya kematian itu adalah bukti atau salah satu bukti cinta Allah kepada kita. Kenapa salah satu? Karena banyak banget bukti cinta Allah kepada kita. Seperti yang sudah saya sampaikan Bunda. Di awal-awal saya sampaikan bahwa ketika seseorang wafat itu adalah awal dari kenikmatan seseorang menuju surga. Kenikmatan yang abadi. Bunda tahu surga enggak Bunda? Belum iya Alhamdulillah untung belum tahu. Kalau sudah tahu saya kaget Bunda. Bunda yang namanya surga. Ali radiyallahu anhu mengatakan surga itu Bunda. Lihat. Iza ro'a tayran yatir. Fashtaha ala lahmihim masyuyan. Fasakotam masyuyan. Bunda di surga kalau ada burung Bunda. Burung terbang nih. Burung terbang di atas kita. Fashtaha ala lahmihim masyuyan. Lalu kita menghayal atau di dalam hati baru menggerutu. Di dalam hati ya Allah kayaknya enak banget nih burung. Kalau dipanggang apa yang terjadi? Fasakotam masyuyan. Burung itu akan jatuh terpanggang tanpa kita harus ngulek bumbu Bunda. Tanpa kita harus ngipas-ngipas Bunda untuk manggang. Tanpa kita harus capek-capek Bunda. Itu di surga Bunda. Sementara di dunia Bunda. Dunia itu lihat Allah mengatakan. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan capek dan penuh keluh kesah. Bunda punten. Ketika suami Bunda mendapatkan pekerjaan. Lalu suami Bunda bekerja dan bekerja-bekerja. Kira-kira capek enggak Bunda? Capek. Ada keluh kesah enggak ketika capek? Ada. Sekarang saya tanya. Ketika suami Bunda puntenau. Tapi misalnya tidak punya pekerjaan. Kira-kira capek enggak Bund? Dan bahkan capeknya itu bukan hanya dirasakan oleh suami Bunda. Bukan hanya dirasakan. Keluh kesahnya pun bukan hanya dirasakan oleh suami Bunda. Bunda akan capek. Bunda akan berkeluh kesah juga. Bunda, lihat Bunda. Bunda ternyata kalau kita ketahui Bunda. Ada kejadian atau percakapan antara Nabi Musa dengan Jibril. Satu saat Nabi Musa bercengkrama dengan Jibril. Saat itu berkata Jibril. Wahai Musa, lihat peganglah kambing ini. Lalu usaplah bulu kambing ini. Karena sesungguhnya setiap satu helai bulu kambing ini adalah kehidupanmu satu tahun. Bunda coba bayangkan berapa banyak bulu kambing yang ada di dalam tubuh kambing. Bisa lebih dari jutaan. Artinya sebanyak bulu kambing itu, sebanyak itu pula usia Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, wahai Jibril, jadi satu helai bulu kambing itu adalah satu tahun kehidupanku. Ya, berarti setelah itu apa? Setelah itu ya wafat. Ya Jibril, kalau memang akhir-akhirnya wafat, ya lebih baik setelah saya, setelah saya tugas saya, mendingan saya wafat. Kenapa? Karena Nabi Musa mengetahui bahwa wafat adalah salah satu bukti dari cinta Allah kepada hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah cintai. Amin, amin ya Rabbah. Amin, Umi berarti ini orang-orang sudah banyak yang salah kaprah juga ya Umi ya. Kalau kita wafat itu artinya ya sudah selesai saja gitu ya. Tapi ternyata itu bukti cinta Allah kepada kita. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Umi Maki. Silahkan Umi. Masya Allah, langsung aja ini dia ada murata Al-Quran dari Ustaz Syam. Silahkan Ustaz. A'udhu, Allah, langsung aja ini dia ada murata Al-Quran. A'udhu, Allah, langsung aja ini dia ada murata Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Al-Quran surah Al-Jumu'ah dan Al-Quran surah Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita semua. Kul innal mawta aladhi tafiruna minhu fainnahu mulaqikum. Kematian yang engkau lari daripadanya, maka dia akan tetap menemukanmu. Mati itu buk seperti rezeki. Yakin gak buk mati itu seperti rezeki? Kita bersembunyi dimana saja, maka dia akan menemukan kita. Tidak akan meninggal dunia seseorang, tidak akan wafat seseorang sebelum rezekinya selesai dibagikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dimanapun dia akan bersembunyi, maka kematian itu akan menemukannya. Percaya gak buk ada orang yang lari dari kematian? Dikisahkan pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman sedang meeting dengan teman-temannya. Akhirnya ketika selesai rapat, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi, ada tadi di sana, aku tidak mengenal orang itu, dia memandangku seakan-akan ingin mencabut nyawaku. Siapa orang itu? Wahai Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, ya benar, dia memang mau datang mencabut nyawamu. Dia malah kul maut. Dia malah kul maut. Kalau begitu, wahai Nabi, tolong terbangkan aku ke negeri nun jauh di sana besok supaya dia tidak menemukanku. Karena rencananya malah kul maut akan mencabut nyawanya esok harinya. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, wahai malah kul maut, kau tadi menakuti temanku yang duduk di sini. Kapan kau mau cabut nyawanya? Besok. Di mana? Di sana. Akhirnya diterbangkanlah sahabat ini ke negeri yang nun jauh di sana. Ketika sampai di sana, bertemulah dia dengan siapa bunda? Dengan malah kul maut. Bertemu dengan malah kul maut. Kata orang ini, kok ada di sini? Kata malah kul maut, saya juga heran. Allah meminta saya mencabut nyawamu, tapi saya disuruh mencabut nyawamu di sini. Tahu-taunya kamu yang mendatangi aku di sini. Begitulah maut, begitulah ajal mendatangi kita. Kemudian di ayat lain Allah SWT mengatakan, Kullu nafsi dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan? Ah, bukan setiap yang bernyawa akan mati. Kalau setiap yang bernyawa akan mati, biar tidak ada ayatnya. Bunda kita tahu semua, karena yang bernyawa pasti mati. Tapi yang ingin diberitahukan oleh ayat ini bukan matinya, Tapi rasanya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Berarti mati itu ada rasa? Rasanya akan tetapi ayah bunda yang rajin ta'lim, Orang-orang baik terhadap tetangganya, Orang-orang baik terhadap anak-anaknya, Baik terhadap orang-orang, Masya Allah memperbaiki hubungan silaturrahimnya, Memperbaiki hubungannya dengan Allah dan manusia, Maka Allah akan perenak kematiannya. Sehingga dia yang meminta kematian, Artinya meminta kematian, Rindu bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Shalakallahul adzim. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Siap. Bu, Setelah ini nanti akan ada tausia, Dari Ustaz Mawana Tausia Solusi. Masya Allah. Bagaimana kita bisa rindu kepada Allah, Berjumpa dengan Allah, Dan bisa masuk golongan dari umat Rasulullah daripada Masya. Masya Allah, bisa rindu kepada Allah. Bisa rindu kepada Allah. Terima kasih banyak Ustaz Mawana. Dan nanti akan ada juga, Tausia dari Ustaz Abu Fidah. Nah tentang apa nih Ustaz? Ya tentang anak muda, Yang wafat secara khusnul khatimah, Itu seperti apa? Anak muda wafat khusnul khatimah. Insya Allah. Terima kasih Ustaz Abu Fidah. Insya Allah. Jangan remati Allah, Jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jama'at. Oh Jama'at. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.